Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Kejaksaan Negeri Tenggale memusnahkan berbagai barang bukti tidak pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 52 perkara yang telah selesai disidangkan. Barang bukti dari 52 kasus yang telah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan di halaman Kejaksaan Negeri Tenggale. Barang bukti itu merupakan hasil penegakan hukum dalam kurun waktu hampir setahun atau lebih tepatnya mulai Juli 2021 hingga Maret 2022. Berbagai macam barang bukti dari berbagai jenis kejahatan yang terjadi di Kabupaten Tenggale seperti 1,27 gram sabu-sabu, 329 til double L, 25 handphone serta 1 bilah celurit. Kepala Kejaksaan Negeri Tenggale, Darvia menjelaskan, barang bukti lain berupa minuman keras 32 botol, emas palsu, dan beberapa helai pakaian turut dimusnahkan dalam kesempatan tersebut. Hari ini kami melaksanakan pemusnahan barang bukti sebanyak 52 perkara tindak pidana umum. Ini perkara yang gimana? Apakah sudah ingkrah? Ya, semua sudah ingkrah yang pasti. Ini dari penanganan perkara bermacam-macam, yaitu masalah narkotika, terus penganiayaan, penipuan, penggelapan, terus ada kemarin pembunuhan juga, dan double L, apa ya, kesehatan. Tujuannya bu? Ya? Tujuan dari pemusunan ini bu? Oh iya, memang sudah wajib dimusnahkan untuk tidak disalahgunakan, dan sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah ingkrah, memang dirampas untuk dimusnahkan untuk putusannya. Perkara mulai kapan? Ini perkara mulai bulan Juli, tahun kemarin, baru kami laksanakan tahun ini. Perkara semesternya? Karena ada reko fusing, iya. Kami ada reko fusing kemarin 4 kali, jadi dananya baru... Menurut Darfiah, barang bukti ini wajib dimusnahkan, agar tidak disalahgunakan, dan sudah sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah ingkrah.